KALID BIN WALID Maka KALID BIN WALID itu apa? Amalan yang menjadi andalannya adalah perang Sehingga akhirnya dia berusaha setiap kali peperangan itu apa? Untuk menemui syahadah Kematian syahid Tapi setiap kali peperangan dia apa? Tidak menemui itu, tidak mendapatkan itu sehingga akhirnya dia bersedih Kenapa kau tidak mati saya ini? Ya Jadi memang begitu Sifat orang yang beriman mereka berperang itu cari Cari mati Bukan untuk cari atau mempertahankan hidup Memang cari mati Sehingga akhirnya ketika itu dia sakit pada akhir hidupnya Kemudian Nabi SAW itu menengoknya Kemudian Nabi SAW itu menghiburnya Karena dia mengatakan kalau saya ini meninggal di atas tempat tidur Saya ini ibarat apa? Meninggalnya seorang wanita Kemudian Nabi menghiburnya dengan mengatakan Siapa yang berazam bertekad untuk mendapatkan syahid Maka dia akan disampaikan oleh Allah SWT ke dalam delajat suhada Walaupun dia meninggal di tempat tidurnya Seperti itu Nah Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT Kemudian Allah SWT menutup ayat ini dengan berfirman Dan Allah lah yang memiliki karunia yang sangat besar Artinya apa? Sebesar apapun karunia Allah SWT akan diberikan Bahkan hal itu tidak berbatas Tidak berbatas Kenapa? Karena memang Allah SWT memberikan karunia yang tidak berbatas Maka berkaitan dengan orang-orang yang bersabar Allah SWT berfirman Hanyalah orang-orang yang sabar itu diberikan balasannya tanpa batas Nah pertanyaan Sabar itu ada batasnya atau tidak? Sabar itu tidak ada batasnya Yang ada batasnya adalah apa? Keimanan kita Keimanan kita yang berbatas sehingga akhirnya apa? Ya kesabaran kita pun hanya sampai pada keimanan kita itu sendiri Padahal sabar itu tidak ada apa? Batasnya Kenapa? Karena Allah SWT akan memberikan balasan Bi ghairi hisabin Tanpa batas Ya Nah Bapak Ibu Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT Kemudian kita Mengambil kesimpulan dari penjelasan ayat ini Ya Yang pertama adalah Ad-Dahrir minal-iqtiral bilhayati dunia Peringatan tentang tipu daya kehidupan dunia Nah kenapa? Dunia di dalam bahasa Arab Ya Berarti yang pertama Lidunu wihi Karena dunia itu apa? Rendah Hina Dan yang kedua Dunia itu adalah Karena Dekat Artinya apa? Nikmatnya itu cepat Hilang Ya Cepat hilang Bahkan ketika seseorang itu sudah masuk fase pada umur empat puluh tahun Yang seharusnya pada fase inilah Seseorang itu sudah apa? Memfokuskan fikirannya Kehidupannya Amalnya untuk kehidupan apa? Ah Sehingga tidak ada lagi dunia Dunia Nah kenapa banyak orang-orang yang sulit dalam sakratul maut Karena dia tidak mau berpisah dengan kehidupan dunia Tidak mau berpisah dengan hartanya Tidak mau berpisah dengan istrinya Tidak mau berpisah dengan anak-anaknya Sehingga inilah yang menjadi berat Ya Bagi mereka untuk berpisah dengan kehidupan dunia Bahkan bisa saja Keluarganya pun masih belum apa? Rela Riva Ketika akhirnya Orang tuanya mungkin Anaknya mungkin apa? Diambil oleh Allah SWT Saya sering diminta untuk ke rumah sakit itu Ustaz ini Ibu saya sudah Delapan puluh sembilan tahun Ya dokter sudah angkat tangan Seperti itu Tapi ini kok Ya bahasa kasan Tidak meninggal Sampai ada yang mengatakan Gimana ustaz baiknya gitu kan Apa ini selangnya dicabut semua gitu Jangan Jangan dicabut gitu kan Ya Karena yang namanya kematian Tidak bisa bah Dimajukan Tidak bisa bah Diundurkan Nah terus gimana? Ya sudah Kalau secara medis Sebetulnya sudah meninggal Karena sudah tidak berfungsi lagi Organ-organ vital Seperti itu Apa yang kita lakukan Lihat dalam surat Al-Qiyamah Kalau nyawa itu sudah berada dalam tenggorokan Maka akan dikatakan Man-Raq Dalam terjemahan itu agak keliru Siapa yang menyembuhkan Itu keliru Tapi Man-Raq itu apa? Siapa yang meruqyah Kata Raqin itu adalah isim fa'il Dari kata Raqayarki Artinya apa? Dalam kondisi Sakratul maut Ketika Seseorang itu Kesulitan Dalam sakratul maut Maka apa? Ya Rukyah Bahkan dalam Sebuah hadis Yang oleh Sebagian ulama Dianggap hadis Daif atau lemah Tetapi para fukuhan Menjelaskan tentang Hikmahnya Ya disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn S.A.W.T Dalam bukunya Syarhul Mumti Al-Azadil Mustadni Iqra'u yasin Ala mautakum Bacakanlah yasin Bagi orang yang akan Meninggal Hikmahnya apa? Memudahkan keluarnya Ruh dari jasa Karena bisa saja Orang itu masih apa? Ingin hidup di dunia Ya Masih berkaitan dengan Ya Isteri dan anak-anaknya Tetapi berbeda Dengan orang-orang yang beriman Ya Maka Allah S.W.T Menggambarkannya Ya Ayatuhan Nafsul Mutma'innah Irji'i Ila Rabbiki Radiyatan Mardiyah Fadkhuri Fi Ibadi Wadkhuri Jannadi Maka proses Ya Dicabutnya Nyawa orang yang beriman Itu seperti Seseorang menarik Rambut dari Tepung Ya Sangat halus Walaupun tetap Ya Innamuf Ya Apa Filmautis Saqarah Dalam kematian itu Ada rasa sakit Tetapi ketika sudah Ridho dan seterusnya Akan lebih mudah Ya Nah Kemudian yang kedua Kesimpulannya adalah Adda'watu Ila Musabaqati Fi Talab Magfirati Dambi Wadkhuri Jannah Yaitu Yaitu apa Ajakan Untuk berlomba-lomba Ya Di dalam Mencari Ampunan Ya Ini saya Bawa satu buku Ya Ini bukunya bagus Saya dapat di pameran buku Bukunya Fiqhul Istighfar Fiqh Istighfar Ini mengupas Tuntas tentang Masalah apa Istighfar Mulai dari Pengertian Ya Mulai dari Hukum Oh ternyata ada Hukum Istighfar Yang tidak boleh Meminta ampunan Kepada orang Untuk orang Kafir Orang muslim Ya Ada Istighfar Yang wajib Ketika seorang itu Apa Setelah melakukan Dosa Seperti itu Sampai dengan Masa lama Redaksi Redaksi Yang disebutkan Di dalam Sunnah Nabi Sallam Tentang Istighfar Jadi ada beberapa Macam redaksi Ya Mungkin nanti bisa Dicari oleh Bapak Ibu Ikhwan Akhwat Tentang Fiqh Istighfar Menulisnya Dari Syekh Ismail Al-Muqaddam Ya Penerbitnya adalah Kustaka'al Al-Kawsa Ya Nah Kemudian Yang ketiga Yang terakhir Adalah apa Bayanul Jannah Wabayanu Ma Yuksibuha Wahual Imanu Billahi Warusulihi Wa Mustalzimatuhu Minat Tauhid Walamal Assalihi Penjelasan Tentang Surga Dan Penjelasan Tentang Dengan Apa Surga itu Bisa Diraih Iaitu Dengan Iman Kepada Allah Dan Rasul Rasulnya Dan Penjelasan Tentang Konsekuensi Daripada Iman Itu sendiri Jadi Kalau kita Bicara tentang Iman Itu sudah Include Berkaitan Dengan Konsekuensinya Yaitu Tauhid Mengesahkan Allah S.W.T Dan Melakukan Amal Salih Maka Iman Itu Iman Itu Naik Dengan Perbuatan Ketaatan Dan Akan Turun Dengan Perbuatan Masyid Jadi Ada Satu Hal Yang Salah Ketika Misalkan Orang Mengatakan Kalau Orang Sudah Bersahadat Tidak Mungkin Keluar Dari Islam Itu Salah Karena Nanti Ada Hal-hal Yang Bisa Membatalkan Keislaman Seseorang Apa Yang Membatalkan Keislaman Seseorang Lawan Dari Tauhid Salah Satunya Itu Apa Kesirikan Dan Kesirikan Ini Adalah Sesuatu Yang Sangat Marak Di Dalam Kehidupan Kita Yang Ini Kadang Dibungkus Ya Sehingga Tidak Nampak Kesirikan Tersebut Dibungkus Dengan Wisata Religi Dibungkus Dengan Budaya Dibungkus Dengan Tradisi Ya Sehingga Akhirnya Sesuatu Yang Biasa Padahal Itu Adalah Kesirikan Ya Maka Kalau Dilihat Kesirikan Itu Hampir Banyak Dilakukan Di Tepi Pantai Atau Di Atas Gunung Kenapa Karena Pantai Dan Gunung Itu Tempat Apa Syaitan Tempat Sin Ya Tempat Sin Itu Apa Di Laut Dan Di Gunung Salah Satunya Ya Sehingga Kenapa Kesirikan Itu Banyak Dilakukan Tempat Tersebut Nah Inilah Yang Menjadi Apa Menjadi Tugas PR Bagi kita Bagaimana Menghapuskan Kesirikan Tersebut Selama Kesirikan Masih Ada Ya Maka Apa Ya Maka Bencana Azab Itu Juga Juga Terus 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 Ya Nah Bapak Ibu Hadirin Yang Muda Yang Diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Mungkin Penjelasan Tentang Tafsir Surat Al-Hadid Ayat Ke 21 Mudah-mudahan Bermanfaat Wallahu Agar Mubis Su'ab Wassal Al-Ala Nabi Muhammad Wal Al-Ali Al-Sahab Al-Suda Alhamdulillah Al-Rubb Al-Alam Sesudah Al-Fatih Sesudah Selamat Selanjutnya Selanjutnya Yaitu Sesudah Bagi Iwan Yang Bertanya Bangat Bangat Yang Bagi Angkat Yang Bertanya Dibulis Dibulis Selalu Dibeser Dibulis Silahkan Yang Ini Bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bersudah Saya ingin Terdangan Tadi Pada-pada Bersudah Yang Bersan Kembali Ketika Seseorang Dibulis 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 Kemenang 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 Dibulis Iwan Apakah Kemenang Yang Kemenang Kemenang Orang Orang jadi tadi saya jelaskan berkaitan dengan hadis di mana hadis ini termasuk dalam hadis yang daif atau hadis yang lemah tetapi falafukoha menjelaskan tentang hikmah berkaitan dengan pembacaan surat yasin adalah memudahkan keluarnya roh dari jasad tetapi kalau kita bandingkan dengan hadis tadi lakinu ala mautakunu bila ilaha illallah telkinkanlah orang yang akan meninggal dengan la ilaha illallah atau dalam hadis lain disebutkan maka tentu apa kita akan memilih dengan kedua hadis tersebut yang lebih sahih atau lebih kuat tetapi nanti dalam proses itu maka kita bisa untuk membacakan kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika sakitnya sakit yang membawa dia pada kematiannya maka dia menutup menutup mukanya itu dengan kain kemudian setelah dia tidak sanggup untuk bernafas kemudian dibuka lagi sambil mengatakan terlaknatlah orang-orang Yahudi yang telah menjadi kekuburan kepada Nabi mereka sebagai tempat ibadah kemudian kalau kita lihat Nabi SAW ketika itu membaca surat kemudian dia tiupkan dan kedua tangannya kemudian diusapkan ke satu tubuhnya kemudian setelah itu ketika Nabi itu tidak mampu maka aku kata Aisyah ini ya karena Nabi meninggal di rumah Aisyah Aisyah yang membacakannya kemudian dia yang meniupkan di kedua tangan Nabi SAW kemudian Nabi yang mengusapkan ke seluruh tubuhnya nah jadi memang nanti antara dengan mentalkim dengan la ilah kalloh dengan membacakan tentang ayat rukia itu bisa dilakukan seperti itu nah tapi untuk tadi masalah ikra'uyasin alamautakum memang ini diperselesaikan tentang kesahihannya tetapi yang rajih bahwasannya ini adalah hadis yang daib hadis yang lemah begitu maksud saya ini saya sampaikan supaya kita apa ya istilahnya itu apa ini sebagai sebuah khasanah di dalam pendapat para ulama walaupun nanti di dalam pengamalan kita memilih yang yang lebih rajih yang lebih kuat seperti itu nah itu begitu ya walaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 Jadi ini nanti berpangkal pada masalah tentang pengertian bid'ah Apakah nanti seluruh bid'ah itu sayji'ah, buruk Ataukah ada yang disebut dengan bid'ah hasanah Nah jadi bagi sebagian kemuslimin yang mengamalkan tentang hal tersebut Ini masuk kategori apa? Bid'ah hasanah Tetapi bagi mereka yang berpendapat ini termasuk tidak ada tuntunannya bid'ah Karena seluruh bid'ah itu adalah sayji'ah Dan istilah bid'ah hasanah itu Menurut pendapat yang mengatakan bahwasannya bid'ah itu seluruhnya sesat Lebih menuju kepada apa yang disebut dengan pengertian secara bahasa Maka ketika Umar Ibn Khattab itu mengumpulkan orang di masjid Kemudian menunjuk seseorang untuk menjadi imam Dalam sholat tarawih Kemudian dia keluar Dia sendiri tidak ikut sholat tapi dia keluar Kemudian dari jauh dia mengatakan apa? Ini adalah sebaik-baik bid'ah Artinya apa? Sholat tarawih itu pernah dilakukan oleh Nabi Ini jangan salah Sholat tarawih pernah dilakukan oleh Nabi hanya beberapa malam saja Kemudian Nabi itu meninggalkannya karena dikhawatirkan Sholat itu menjadi diwajibkan Jadi ada ilahnya, ada alasan kenapa Nabi meninggalkan Sehingga itu baru dihidupkan kembali pada masa kepemimpinan Amirul Muminin Umar Ibn Khattab Kita tahu bahwasannya kuasa itu diseriatkan pada tahun sekitar ke-2 Hijriah Kemudian Nabi SAW itu wafat pada tahun ke-11 Hijriah Berarti sembilan tahun Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memerintah selama dua tahun Artinya hampir sepuluh tahun lebih tarawih itu sendiri-sendiri Kemudian setelah itu pada masa Amirul Muminin Umar Ibn Khattab Dihidupkan kembali dan beliau mengatakan apa? Nikmatil bid'atu hadihi Ini adalah sebaik-baik bid'ah Jadi sebetulnya nanti pada pangkal itu masalahnya Apakah bid'ah itu seluruhnya sayi'ah buruk Atau bid'ah itu apa? Ada yang namanya bid'ah hasanah Bagi mereka yang mengamalkan Ini maksudnya bid'ah hasanah Begitu ya Seperti itu Tapi bagi mereka yang tidak mengamalkan Ini namanya apa? Bid'ah sayi'ah Semua bid'ah apa? Dolalah Seperti itu Apalagi nanti kita kembalikan kepada praktek Nabi SAW Nantinya apa? Tidak ada sahabat yang melakukan hal-hal tersebut Begitu Ya Walaikum Salaam Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini wajahnya bagaimana Ini umurnya berapa Itu begitu Karena memang destinasi Laki-laki itu begitu Destinasi laki-laki adalah Wanita Maka ketika laki-laki melihat Wanita itu pertama dilihat Kecantikannya Seperti itu Jadi sebetulnya hanya untuk Preventive saja Termasuk dengan hijab begini itu preventive saja Termasuk sholat pakai hijab itu preventive saja Seperti itu Karena yang namanya syaitan itu apa Dia berjalan dalam tubuh manusia itu dengan aliran dan Kalau kita lihat dalam kehidupan para sahabat dan sahabiat ketika itu Misalkan dalam sholat id Ya tidak ada hijab Nabi ketika berkutbah Kemudian selesai kutbah id Kemudian maju ke Ke tempat safnya akhwat Atau perempuan Kemudian Nabi SAW memberitahkan atau mengajul untuk bersedekah Kemudian tiba-tiba ada wanita yang berkulit hitam Berarti apa dilihat tuh Dilihat seperti itu Nah jadi memang ada hal-hal yang itu perlu untuk dijaga sebagai bentuk preventive Karena jika dibuka pintu ini akan menjadi fitnah yang lebih besar Seperti itu Jadi sebetulnya tidak ada galil dalam arti khusus misalkan perempuan harus menulis Tapi itu berkaitan dengan preventive untuk menjaga saja Seandainya tidak ada fitnah pun tidak masalah Misalkan begini Mengucapkan salam Boleh laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki Boleh Tetapi kalau dikhawatirkan terjadinya fitnah Fitnah ini maksudnya bagaimana Yang perempuan atau yang laki jadi salah penerimaan Wah kok mengecahkan salam sama saya Kayaknya perhatian nih dengan saya Nah akhirnya apa Terus begitu Membuka pintu syaitan Jadi begitu pak Jadi tidak ada dalilnya Tapi untuk menceritakan fitnah Seperti itu Jadi boleh saja wanita misalkan ada mik Langsung boleh Silahkan Iya Nah itu jadi memang ada sebagian ulama Saya menambahkan fatwa dari saya Abdullah bin Jibrin Ya Abdullah ta'ala Yang mengatakan Wanita Aswara wanita itu aurat Dasarnya itu Dasarnya adalah apa Ketika salat Dan untuk mengingatkan imam Maka apa Wanita itu menepukkan tangan At-taswik lin nisa Kata Nabi At-taswik itu artinya menepukkan tangan Bukan bertepuk tangan Beda Menepukkan tangan artinya apa Ya Memukulkan telapak tangan Ke salah satu Ya Apa Objek Bisa nanti ke pahanya Bisa nanti ke Apa Punggung tangannya Dan seterusnya Artinya ketika ditepukkan itu Menimbulkan apa Suara Nah seperti itu Ya Coba kalau misalkan wanita Boleh bertanya langsung Tapi suaranya mendesak Assalamualaikum ustaz Wah itu sudah Ustaznya gak fokus itu Sudah Saya mau bertanya ustaz Oh sudah itu Ya Nah itu jadi begitu pak Jadi suara wanita itu sebenarnya bukan aurat Tapi apa tempatnya apa Fitnah Ya terakhir ini Apakah Fitnah 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 Tergantung Bagi yang berpendapat adanya Fitnah Jadi cukup menjelaskan saja Karena gini, konsekuensinya Setiap kita, misalkan Saya mau melakukan, silahkan Tetapi setiap kita Akan dipertanggungjawabkan Dengan amal yang kita lakukan Itu saja Jadi jangan sampai ini, ustaz ngelarang-ngelarang Nanti dipersekusi Itu bahaya Tapi hanya menjelaskan saja Ini begini-begini, silahkan Tapi kalau misalkan ditanya kepada saya Saya jawabannya seperti itu Ini termasuk apa? Bid'ah sayji'ah Tidak ada tuntunannya di dalam sunnah nabi S.A.W Tapi kalau misalkan saya melakukan Karena alasan bid'ah hasanah Tidak apa-apa Itu adalah tanggungjawab masing-masing Lana amaluna walakum amalukum Tapi hanya menjelaskan saja Seperti itu Saya kira bukan